Pemirsa guna memastikan keamanan Idul Adha tahun ini, pemerintah Provinsi Jabar menyematkan tanda layak kurban berupa keping kuning pada telinga hewan yang dipastikan sehat dan cukup umur. Masyarakat pun diharapkan memastikan keberadaan sertifikat sehat hingga keping kuning tersebut pada hewan kurban yang dibeli ataupun mereka potong. Idul Adha tahun ini diwarnai dengan merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan berkuku belah yang diantaranya sapi hingga domba yang biasanya digunakan untuk kurban. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kebutuhan kurban di Jawa Barat yang mencapai 804.000 ekor terdiri dari 96.500 sapi, 2.600 kerbau, 609 domba, dan 95.000 kambing sudah siap. Setiap hewan kurban yang aman dari penyakit diberi tanda layak kurban berupa keping kuning yang ditindik pada bagian telinga. Masyarakat pun diharapkan memastikan hewan kurban yang dibelinya memiliki sertifikat sehat serta tanda keping kuning tersebut. Kepada penjual ternak harus memastikan yang dijualnya adalah sehat ke dinas peternakan masing-masing di wilayah kota Kabupaten untuk mendapatkan keping tanda sehat. Kepada konsumen yang akan membeli dan memotong, pastikan yang dibeli juga sama ya, ada tanda hewan ternaknya, sertifikat sehatnya, di kupingnya ada keping warna kuning, kira-kira itu. Ridwan Kamil pun menyatakan hanya 4,5 persen wilayah Jawa Barat yang terkena PMK kalau berbasis desa. Penanganan PMK pada hewan pun dilakukan seperti penanganan COVID-19, yaitu dengan keberadaan gugus tugas di level kota dan kabupaten hingga desa. Vaksinasi gratis pun sudah disediakan pemerintah pusat dan segera dilakukan. Karenanya dirinya berharap masyarakat Jawa Barat agar lebih tenang dan tidak panik terhadap PMK.